Susunan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-76 siap dimulai Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara Pimpinan saya Melody, siap, gerak Kepada Inspektor Upacara, hormat, gerak Kerat, gerak Laksanakan Laksanakan Henti Hidap Tiga langkah, ke depan Jalan Hadap kanan, hadap kiri Bergerak Laksanakan Bendara Merah Putih Orang Keras Di sana aku berdiri, jadikan diriku Indonesia kebangsaanmu, hidupkan aku, hidupkan negeriku Bangsa ku, layaku semuanya, bangunlah jiwa yang bangunlah Indonesia kembali, matепah, matepah Tanah ku, layakiftu yang bisa cinta Indonesia kembali, matepah, matepah Tanah ku, layakiftu yang bisa cinta Indonesia, air, air Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Kupacar Para pahlawan yang telah tumbuh memperjuangkan bangsa Indonesia Mengheningkan cipta, mulai Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Kupacara Diikuti oleh seluruh peserta Kupacara Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan lurur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang bergedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Amanat Inspektur Upacara Terahat di tempat Berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nashtainuhu wa nashtagiru Wa na'udzubillahiminsyururi anfusina Wa misaiati ammalina Mayadillahimfala mudhinalah Wa mayudhala hadialah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahula sharika Wa ashadu anna muhammadin abduhu Wa rasulullah nabiya ba'dah Yang kami hormati para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang islaman, dan kesiswaan berserta koordinator masing-masing. Yang saya hormati para guru, staf pengajar, keuntungan SMA IT Alpurkon Malemba. 17 Agustus itu diperformasikan, diperdengarkan itu pada bulan Ramadan. Artinya, ketika itu, di bulan yang dirahmati Allah, kita mendapatkan nikmat berupa kata yaitu merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari pelunggu, merdeka dari kungkungan kekuasaan yang menghancurkan bangsa kita. Ratusan tahun kita dijajah, mulai dari bangsa Belanda, Portugis, bahkan bangsa-bangsa lain telah menjajah bangsa kita. Alhamdulillah, 76 tahun yang lalu, seorang proklamator menyebutkan, memproklamasikan Indonesia merdeka. Anak Ustadz, sekitar beberapa tahun lagi, tepatnya pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi 100 tahun Indonesia dan bonus demografi. Di mana, kaum muda akan lebih banyak dari kami, kaum yang tua. Artinya, ketika kalian sekarang usianya 16 tahun, ketika 2045, berapa usia kalian? Ada yang 30, ada yang 28, barangkali ada yang lebih dari 30 tahun. Kalian akan menghadapi situasi zaman di mana kalian harus menjadikan bangsa ini lebih kuat, lebih sejahtera, lebih maju dari sekarang. Kami yang berada di SMA Hinti Al-Furqan, membangun akhlak kalian, karakter kalian. Karena kami yakin, setiap orang ada masanya, setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap pemimpin, insya Allah, akan ada pemimpin-pemimpin baru yang akan menggantikan bangsa Indonesia. Ustadz berharap, di 100 tahun Indonesia merdeka, kalian akan menjadi tonggak sejarah bahwasannya. Ada alumni SMA Hinti Al-Furqan, yang menjadi seorang pemimpin bangsa, yang berahlakul karima. Amin, ya Rabbah, amin. Singkat dari Ustadz, selamat, hut kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional 17 Agustus 1945 oleh seluruh peserta upacara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, wa'afiatan fil jasad, wa jiyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rejeki, wa taubatan kubla al-mawul, wa rahmatan inda al-mawul, wa mungfiratan ba'da al-mawul. Allahumma hawin alayna fi syakaratil mawul, wa nayitan ala al-mawul, wa wa taubatan al-mawul, wa taubatan al-mawul. Rabbana la tujik kulubuna bakday anta l-mawul, Rabbana aatina fi dunia asana, wa ramil alamin. Laporan pemandang upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai 17 Agustus 2021 telah dilaksanakan Bubarkan Siap, Bubarkan Hormat Gerak